Kami memiliki berita duka Innanillahi wa innalillahi roji'un Saudara, Wakil Presiden ke-9 Indonesia, Hamzah Has meninggal dunia di Jakarta pada Rabu pagi. Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has meninggal dunia sekitar pukul 9 lebih 30 menit pagi tadi di rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto. Almarhum menurut rencana akan dibawa ke masjid milik keluarga yang berada di Bogor, Jawa Barat. Dan Hamzah Has, Saudara, diketahui meninggal di usia 84 tahun. Ia merupakan Wakil Presiden ke-9 Indonesia periode 2001 hingga 2004. Dan Saudara, Hamzah Has sendiri lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Hamzah Has adalah Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 yang menjabat tahun 2001 hingga 2004 bersamaan dengan naiknya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia kala itu. Dalam kepartaian, Hamzah Has pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dan pada pemilu 2004, Hamzah Has pernah menyalonkan sebagai calon Presiden dari P3 berpasangan dengan Agum Gumlar sebagai calon Wakil Presiden. Dan pada tahun 1998, Saudara, Hamzah Has pernah menjadi Menteri Negara Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Presiden Baharudin Yusuf Habibi. Hamzah Has juga pernah diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Menko, Kesra, dan Taskin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.